Terima kasih atas waktu yang kita lagi berikan, Mas. Baiklah, jadi kita langsung saja masuk ke materi kita, karena di sini saya sudah mereview beberapa model soal ya di sini, kalau dalam TPS yang bahasa Inggrisnya itu memang basically kita itu menggunakan, akan bergelut sama reading comprehension, yang mana sebenarnya juga lumayan sering kita temukan di soal-soal ujian nasional ataupun soal-soal latin knd sekolah. Jadi yang membuatnya berbeda adalah di level intermediate-nya. Jadi untuk masuk ke SPMPTN ini, kalau masih lihat, ini kita sudah masuk ke level intermediate, di mana kalian kalau materi ujian nasional ataupun ujian sekolah, itu kalian masih masuk ke dalam level beginner. Jadi model soalnya masih sama, cuma di sini agak sedikit intensif, yang berbeda itu adalah intensif dan extensifnya. Jadi mungkin kalian akan memerlukan beberapa waktu, maksudnya lebih, waktunya lebih banyak dibandingkan dengan yang kalian habiskan saat kalian mengerjakan soal yang pada umumnya. Jadi agak sedikit berbeda. Nah langsung saja, coba kita lihat salah satu soal yang di mana ini saya mendapatkan sumber dari soal tahun lalu SPMPTN-nya. Nah di sini kalian bisa lihat, ada sebuah teks, ada sebuah teks, di mana di sini teksnya lumayan panjang, apalagi waktu saya ngajar kalian itu sering protes, mas teksnya terlalu panjang nih, terlalu panjang. Tapi kalau di SPMPTN ini kalian harus membiasakan diri dengan teks yang lumayan panjang. Walaupun dia terlihat panjang, tapi seperti yang biasanya saya kasih tahu ya, jadi di sini saya kasih tahu kalian bahwa kalian tidak harus mengerti keseluruhan teks, kalian juga tidak harus mengerti arti kata satu persatu dalam bahasa Inggris, karena itu tidak mungkin juga bagi kita, karena kita itu, yang pertama kita bukanlah native speaker, dan juga yang kedua kita tidak terlalu intensif belajar bahasa Inggrisnya, karena di sekolah kita bukan fokus kepada hanya bahasa Inggris saja. Nah jadi seperti itu, kalian tidak perlu mengartikan satu perkata, maksudnya kata-perkata untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, karena pertanyaan itu biasanya hanya fokuskan kepada satu, bisa jadi satu paragraf saja, atau mungkin bahkan satu kalimat saja. Nah coba kita lihat soal yang pertama. Di sini soalnya, the phrase moved dynamically in paragraph 5 can be replaced by. Nah paragraph 5 berarti kita tidak perlu membaca seluruhan teksnya kan. Jadi di sini merupakan bentuk salah satu soal yang kita sebut dengan memperkirakan arti kata ya, memperkirakan arti kata dengan cara menemukan petunjuk dari dalam konteks. Nah petunjuk dari dalam konteks di sini dia sudah bilang ada di paragraph 5, kemudian kita langsung saja ke paragraf kelimanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tektonic plates on the surface of the earth always move dynamically. Oke kita lihat di sini, lebih jelas. Tektonic plates on the surface of the earth always move dynamically, so that earthquakes often occur at the ages of each plate. Nah jadi di sini saya mau katakan bahwa kalian sudah pasti tahu arti move ya, karena move ini sangat general, ataupun sangat-sangat umum di, sangat common, sangat umum di telinga kita. Move yang artinya adalah bergerak. Terus di sini dynamically. Dynamically itu kalau kita menggunakan LY itu berarti secara, jadi kita tidak perlu mengartikan dynamically, hanya perlu dynamicnya saja. Dynamic di sini artinya, kalian sudah tahu kemungkinan 90% dari kalian sudah tahu arti dinamis, bahasa Indonesia dinamis itu maksudnya adalah yang bergerak, apa ya, bergerak terus-menerus, secara regular, terus-menerus, dengan cepat, nah ayat seperti itu merupakan arti dari dinamis. Jadi kalau di sini kita bisa artikan move dynamically itu bisa digantikan dengan apa? Nah di sini jawabannya antara A, B, C, D, dan E, ini yang paling mendekati dari kata-kata dinamis itu yang mana? Bisa jadi kita menggunakan regularly, itu ada di pilihan D. Terus juga di sini ada juga actively, nah di situ juga bisa kita menggunakan actively, karena aktif dan dinamis itu merupakan sebuah persamaan. Terus intensively bisa, reactively bisa, berarti jawaban A, B, C, dan D itu merupakan pilihan. Jadi yang A sudah kita hapuskan, tinggal kita lihat dari kata kerjanya. Yaitu yang move bisa kita ubah menjadi apa? Move di sini, yang paling mendekati adalah change. Change actively. Kalau kita bilang switch regularly, switch itu kan bertukar ya, bertukar, bukan yang bergerak. Kalau change itu kan berganti, 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 seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang jawaban C, yaitu change actively. Oke? Oh iya, lagi ingat semuanya. Sip, Mir, gimana Mir? Paham? Paham, sir. Oke, sip. Coba kita lihat di soal nomor dua. Jadi ini masih kemana saja, karena ini merupakan jenis soal yang paling mudah. Betul, ya? Karena kalian cuma menyebab, nih. Betul. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor dua. Oke, what is the main idea of the paragraph, of the passage above? Nah, kalau dia ditanya, what is the main idea of the passage above? Di sebelah, ya. Jadi di sini berarti dia menanyakan tentang seluruhan teksnya, itu dia berbicara tentang apa. Nah, tapi kalau misalnya kalian disuruh baca seluruhan teks, itu tidak mungkin, pastinya membosankan, ya. Seperti yang sudah saya sering katakan, kalau kalian ingin mencari sebuah main idea of a passage ataupun of a text, kalian hanya perlu ke paragraf pertama atau enggak ada di paragraf terakhir. Nah, itu simple. Kalau tidak ada di paragraf pertama, ya ada di paragraf terakhir. Nah, saya kasih kalian coba melihat sedikit di paragraf pertama, kira-kira kalian bisa menemukan enggak apa main idea of the passage. Saya kasih masuk sedikit. Nah, ini lebih dekat. Oke, sambil ya. Sambil saya kasih strateginya. Jadi di sini kalian harus bisa menemukan kalimat yang menyatakan poin utama dari teks. Itu sudah saya bilang tadi, berarti kalian baca paragraf pertama. Terus, ide pokok adalah poin utama yang ingin penulis sampaikan. Sedangkan topik adalah apa yang didiskusikan dalam teks. Jadi, cari opsi jawaban yang menyatakan kembali tesis dari statement ini. Jadi, jawabannya ini, kan ada lima pilihan nih. Jadi, bisa kalian kira-kira dalam paragraf satu ini ada yang menyatakan ulang enggak? Maksudnya kayak paraphrase. Jadi, kata lain dari paragraf satu ini apa? Ada di pilihan ini. ada yang dijawab ya tadi? C kemas. Apa? C. 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 Yang lain? Ada yang jawab lagi enggak? Ada berapa sih ini? Udah ramai ya? Oh ya, udah lumayan. Ya, oke. Jadi, mungkin karena kalian juga masih malu-malu ya. Jangan malu ya. Kalau kalian mau ngomong, tinggal ngomong aja. Karena, mas juga pengen disini. Bukan cuma mas yang ngomong ya. Karena disini kan kelas online ya. Percuma kalau cuma mas yang ngomong, mending mas upload YouTube kalian nonton gitu loh. Oke? Jadi, oke. Jadi, jawaban dari dari Emir itu udah benar. Jawabannya C. Jawabannya C. The movement of tectonic plates calls earthquakes. Jadi, itu bisa kalian lihat disini. The movement. Nah, jika ini bilang, The earth crust is split into a number of tectonic plates that flowed on the hot mass liquid. The plates keep moving. Nah, disini udah kita dapatkan kata-kata move-nya. The movement. Berarti, kalau lempengnya bergerak ya. The plates keep moving. This is called a tectonic plate. Ini yang kita sebut dengan lempeng tectonic. And the movement of the tectonic plate is the trigger for earthquakes. Jadi, itu nge-trigger adanya gempa bumi. Nah, berarti pergerakan dari lempeng tectonic menyebabkan gempa bumi. Nah, jawabannya itu C. Ya, mudah kan? Bisa ya? Ini bisa diselesaikan kurang dari satu menit tadi malahan. That's it. Ya, oke. Kita lanjut ke model soal selanjutnya. Mungkin, ah, ini agak beda nih. Karena kita melihat author's intention. Tau ya kalian ada intention ya? Tau ya? Intention? Tujuan. Maksud. Jadi, aku nih punya intensi mendekati kamu untuk oke. Intention di sini artinya adalah maksud. Jadi, saya mempunyai maksud dan tulis kalau misalnya saya mendekati siapa ya? Kan, saya dekati Emir kan? Atau dekati Rehan kan? Ada, apa namanya, ada intention ya. Oke, so, the question. The author's main intention to write the senate is the power continues to increase and it eventually reaches an optimal point. when that energy is released and earthquake occurs in paragraph 2. Is true? Nah, disini ada yang lebih jelas. Coba, kalian bisa lihat. Ini yang saya kasih, saya boldkan teksnya. Ini, the power continues to increase and it eventually reaches an optimal point when that energy is released and earthquake occurs. Nah, jadi disini tujuan dari penulisnya yang menyatakan ini ini apa, menurut kalian? Di, 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 dapat enggak? Disitu kita banyak menggunakan itu tuh, menggunakan apa namanya? Sequence. Tahu sequence kan? Sequence tuh kayak kita menggunakan conjunction yang lumayan banyak untuk connect ataupun, apa sih connect Indonesia? Untuk meng-connect dari satu poin ke poin lainnya. Lihat di sini. Dari yang as a result ya. As a result, the high tension arises at the ages of the two plates. The power continues to increase and eventually reaches an optimal point. When that energy is released, an earthquake occurs. Gimana? Tepisa tak paham ke? Tidak paham. Tak paham. Oke, coba kita lihat ya Saya bantu, saya kasih clue-nya Tadi kan udah saya bilang Kita menggunakan sequence ya Sequence artinya apa? Sequence Sequence 1, Sequence 2, Sequence 3 Apa maksud sequence? Ayo, ayo Sequence Sequence itu merupakan sebuah proses Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 Jadi, persequence Jadi, disini Gimana tuh? Proses Of an earthquake Jadi, kalian lihat dulu poinnya Kenapa jawabannya Bukan factors Causing different types of earthquake Kenapa bukan factors ya Kalau disini, di belakang When the power continues to increase And individually reaches an optimal coin When that energy is released An earthquake of first Kenapa tidak faktor? Karena disini dia bilang Faktor yang menyebabkan Different types Sedangkan disini kita fokusnya Hanya pada Tektonic earthquake Jadi, hanya Kepada yang pergerakan lempang tektonik Jadi, menyebabkan Gempa tektonik Kalau kita bilang Different types of earthquake Itu berarti bisa juga Kita bilang Gempa funganik Iya kan? Betul Bukan cuma gempa tektonik Sedangkan disini kita hanya fokus kepada Satu So, it's not different types Oke Classify the energy that triggers an earthquake Apakah disini Kita mengklasifikasikan energi Disini Maksud katanya Tidak Tidak ada sama sekali Mengklasifikasikan sebuah energi Yang Eh, kok disini sih? Gopur Yang Apa tanya? Yang Ngetrigger Yang memancing Yang memancing Sebuah Earthquake Bukan juga Berarti disini jawabannya Harusnya adalah To describe Ya To describe Menggambarkan Proses Dari Terjadinya Sebuah Gempa bumi Jawabannya E Ya Describe Proses Open Earthquake Get it? Paham Paham Oke, lanjut Coba Kita ke nomor 4 The main reason For the writer To write the message Is Nah, untuk satu teks ini Hanya ada 4 soal yang saya sediakan Jadi, cuma 4 soal ini Kalian bisa Lihat dulu The main reason For the writer To write the message Nah, kalau disini Kalian bisa fokusnya Ke paragraf kemana Menurut kalian Karena biasanya Si penulis itu Menulis Si penulis itu Menulis Beberapa data Secara Objektif Ada yang secara objektif Ada yang secara subjektif Kalau yang objektif itu Biasanya merupakan Data-data Jadi, dia Meletakkan data-data tersebut Untuk di dalam isinya Sedangkan untuk Tulisan subjektifnya Dia akan letakkan Di paragraf terakhir Mengenai pendapat dia Ataupun Mengenai kesimpulan Yang Implicitly Sebenarnya Dia mempunyai pendapatnya Di dalam Suatu Kasus Ataupun dalam Suatu Meter Jadi disini Saya langsung ke paragraf 5 Karena paragraf 5 itu Merupakan Biasanya pendapat Dari penulisnya Ataupun kesimpulan Dari penulis Disini ada Tegatonic plates On the surface Of the earth Always move Dynamically So that earthquakes Often occurs At the edges Of each plate The most famous Earthquake area Is the Pacific Fire ring Which stretches From Chile In South America Across the eastern coast Of North America Japan The Philippines The Philippines Indonesia To the Tonga island Kenapa dia menulis Tekst ini Menurut kalian Lack of information About areas From Earthquake Can be A little bit Misalnya dia Nanti kita bahas That's okay Minja Minja Semuanya Kalau semuanya Jadi Terima kasih Terima kasih Minja Minja Tidak ada Tidak ada Motor Gimana Tidak 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 Lack of information Karena disini Yang hanya menyerahkan Ada di paragraf terakhir Yang hanya menyerahkan Ada di paragraf terakhir Baru ada bagian Apa namanya Daerah-daerah Ataupun area-area Yang rentan terhadap Earthquake Ataupun Gempa bumi Tapi disini Merupakan Alasan dia itu Adalah Tentang adanya Conducing information Ataupun informasi Yang membingungkan Tentang konsep dari Gempa tektonik Kenapa saya bilang Seperti itu Karena disini Dia bilang Ada Di kalimat ini Mas ya Tektonik Plates on the surface Of the earth Always move dynamically So that earthquakes Often occur at the edges Of each plate Jadi dia itu Earthquake ini Dia itu Tidak selalu terjadi Pada satu daerah Yang pasti Jadi karena dia bilang Disini kan Of the earth Always move dynamically Disini dia bilang Bahwa itu terus bergerak Lempeng tektonik itu Terus bergerak Cuma Cuma The most famous Earthquake area Itu ada di era Kayak Amerika Amerika Utara Amerika Selatan Terus Jepang Filipina Indonesia Dan Tonga Island Nah disitu merupakan Yang sering Itu yang sering Tapi disini Dia kan menjelaskan Kayak meluruskan gitu loh Meluruskan Karena disini bilang Tektonik plates on the surface Of the earth Always move dynamically So that Earthquakes Of chance occur At the edges Of each plate Nah jadi seperti itu Dikarenakan Adanya Confusing information On the concept Of tectonic earthquake Karena orang mikirnya Kayak Earthquake yang mudah Itu tuh daerah Yang berkepulauan Yang berkepulauan Padahal sebenarnya itu Karena bergerak Jadi bisa dimasuk Jawabannya B ya Jawabannya B Oke Nah jadi For your information Sebenarnya Ya sebenarnya Jadi tadi Satu hal itu Itu include dalam Beberapa jenis Types of question Disini Sebenarnya Types of question Itu kita banyak ya Kita banyak Types of question Yang pertama itu adalah Menemukan informasi spesifik Oke jadi disini Saya langsung reveal Jadi strategi Menemukan informasi spesifik Dari pertanyaan Yang menggunakan Kata-tanya Why Which How Dan what Itu untuk menjawab Jendera yang itu Harus menemukan Kata kuncinya Ya Harus menemukan Kata kuncinya Atau menemukan informasi Yang memiliki arti Yang sama dengan Kata kunci Jadi itu kayak Kalian tuh bermain Dengan sinonim-sinonim Oke Terus disini Strateginya adalah Temukan kata kunci Dalam pertanyaan Ya jadi Pertanyaan itu penting ya Pertanyaan itu Adalah yang paling penting Dalam Menjawab soal Karena Pertanyaan kadang Salah di aplikat Karena kalian Kayak terbiasa Dengan model soal Oh Itu Kata-kata ini Palingan Karena kalian Sebenarnya Tidak terlalu Perhatikan soal Oke jadi Yang pertama adalah Temukan kata kunci Dalam pertanyaan Terus cari gagasan Yang mirip Dalam text Gagasannya harusnya mirip ya Jadi jangan Yang melenceng Terlalu jauh Jadi kalian Tidak perlu Baca semuanya Sebenarnya Kalau kalian mencari Gagasan yang mirip itu Kalian bisa temukan Di awal-awal Kalian bisa temukan Di awal-awal Kalimat biasanya Karena awal kalimat itu Biasanya untuk Menjabarkan Dari seluruh Paragraph Oke Awal kalimat Dan jabarkan Terus cari Pilihan jawaban Yang mengemukakan Kembali gagasan Yang telah Di original Text Oke Itu menemukan Informasi Specific Oke Number two We have Identifying Information Information Yang mengidentifikasi Informasi Jadi disini Artinya adalah Mencoba pertanyaan Yang menanyakan Bukan informasi Yang tidak disebutkan Dalam teks Informasi yang tidak Disebutkan dalam teks Atau hal yang Tidak benar Berdasarkan teks Jadi model-model Soalnya itu Biasanya seperti ini According to the passage Which of the following Is not true Misalnya ada yang kayak gitu kan Dari Pernyataan di bawah ini Mana kah yang tidak Sesuai dengan Yang ada di teks Terus All of the following All of the following Are things That have potential energy Except Nah besok pertanyaan Yang sesuatu yang Tidak terkandung Glamplex Ini agak lumayan Menguras Waktu ya Karena lumayan banyak Jadi kalau menurut saya Kalau kalian mengidentifikasi Informasi ini adalah Yang paling terakhirlah Kalian jawabnya ya Jadi kalian tidak usah Menjawab ini di awal-awal Karena dalam satu teks Dalam satu teks itu kan Biasanya Dalam satu teks itu Beberapa soal Jadi kalian jangan pilih Yang identifikasi informasi Di awal-awal Untuk bekerjakan Karena itu Akan lebih baik Menjadikan sisa aja Oke terus Yang ketiga itu Memperkirakan arti kata Yaitu dengan menemukan Petunjuk dari konteks Nah itu yang kayak Soal nomor satu tadi Jadi kalian kalau misalnya Ini kan Untung-untungan ya Kalau kita tahu artinya Kalau kita tahu artinya Berarti kita tahu juga jawabannya Tapi kalau misalnya Kita tidak tahu artinya Itu kita harus menerka Nah tapi menerkanya Bukan menerka yang sebarangan ya Kita menerkanya Dengan melihat Dengan melihat Kalimat di sekelilingnya Karena dalam satu Satu kalimat itu Mungkin kalian tidak tahu artinya Sama sekali Oke Jadi bisa di dalam kalimatnya Bisa setelah kalimatnya Ataupun Sebelum kalimatnya Terus yang keempat Terus yang keempat itu Kita punya Menemukan Ide pokok Topik Atau judul Nah Kalau untuk menemukan Ide pokok Topik Ataupun judul Strateginya itu Adalah Time Yang tadinya saya bilang Temukan Di paragraf pertama Oke Ditemukan di paragraf pertama Ataupun ada di paragraf Paragraf kedua Paragraf pertama Paragraf kedua Itu bisa kalian lihat Di awal-awal kalimatnya Kalau tidak ada di paragraf pertama Dia di paragraf kedua Awal kalimat Paragraf ketiga Awal kalimat Terus paragraf selanjutnya Yang di awal-awal kalimat semua Jadi kalian bisa menyimpulkan gitu loh Kalian bisa menyimpulkan Kalau misalnya kalian Tidak ngerti Ataupun tidak Dapat di paragraf pertamanya Baca setiap Poin dasar Dari setiap paragraf Selanjutnya Terus Kalian cari opsi jawaban Yang menyatakan kembali Tadi saya bilang ya Yang menyatakan kembali Itu kalian cari opsi Jawabannya Terus Model soalnya itu kayak What is the main idea Of the passage Main idea of the passage Itu Model soal yang ini Terus Which of the following Would be the best title For this passage And then What does the passage Mainly discuss And then What is the topic Of the passage Nah itu Jadi soalan Oke Terus yang ada Di nomor 5 Itu kita mempunyai Mengidentifikasi Maksud Atau tujuan penulis Jadi Di tujuan penulis itu kan Biasa kan kita kan Bilangnya itu apa To Dan tadi kan jawabannya To describe ya To describe Kita juga punya To compare Compare Atau membandingkan Terus juga To explain Menjelaskan Terus To give reason Untuk memberikan Karena pertanyaannya Kalau pakai why Kalau pertanyaannya why Dia kan ditanyakan Berarti jawabannya adalah To give reasons Ataupun To provide examples Untuk memberikan Contoh Oke Kalau yang gini Kalian Untuk menentukan Maksud penulis Dalam sebuah kalimat Ataupun Tadi kan ada yang Maksud penulis Untuk seluruhan text Tapi juga ada yang Untuk kalimat Seperti tadi Yang spesifik kalimatnya Kalimat Cuma satu kalimat Itu maksudnya Kenapa sih Jadi kalau satu kalimat tersebut Temukan bagian kata Yang menunjukkan Maksud Seperti Contrary Itu jadi kalian cari Conjunction-nya juga Ataupun kata hubungnya Jadi kalau ada kata hubung Kalian bisa melihat Poin yang dibandingkan Ya Poin yang dibandingkan Itu apa Terus juga kalian bisa Memahami makna Yang disampaikan Dari kata-kata tersebut Dan Simpulkan Apa maksud Dari penulisnya Jadi Ingat Jangan kalian Apa ya Kayak tadi itu kan Kayak mikirnya Terus langsung jawab Padahal sebenarnya Itu bukan Dilihat Terus sama kata-katanya Langsung jawab Karena biasanya Mempunyai makna yang berbeda Apalagi untuk ada kata-kata note Itu sangat sensitif sekali Karena note itu merupakan Apa yang namanya ya Negasi gitu ya Kayak Sesuatu yang sangat berbalik Malahan Oke Terus Jenis yang ke-6 Kita punya Ini Memprediksi bagian selanjutnya Dari semua teks Tapi disini Tidak ada menyediakan soalnya Karena ini sangat jarang sekali Terus nomor Yang terakhir itu Mengidentifikasi hubungan Antara Antara dua objek Ataupun Dua gagasan Ya Gagasan itu kan ide ya Jadi strateginya Adalah Baca pertanyaannya Dengan cermat Kemudian Identifikasi Makna dan hubungan kata Dalam pertanyaan Nah itu adalah Strategi awalnya Jadi kalian lihat Biasanya kan Orang kan membuatnya Hubungan keterkaitan Antara satu hal Dalam satu hal yang lainnya Itu kira-kira apa Jadi kalian cari dalam teksnya Itu yang dibicarakan itu apa Terus untuk memahami Hubungan antara dua objek Atau ide Dalam satu paragraf Dalam satu paragraf Tadi kan satu kalimat Jadi satu paling ras Sama Caranya Jadi bandingkan Poin utamanya Poin utama dari satu paragraf Dengan Poin utama dari paragraf Yang dibandingkan tadi Nah Soalnya biasanya itu Disebutkan Kayak What is the relationship Between Two paragraphs Misalnya seperti itu Ya Oke Jadi ini For your information aja Lumayan Lumayan penting sih Karena ada beberapa strateginya I hope that you took note Oke Coba kita lihat Model soal lainnya Ini juga masih soal yang ada Di SBM PTM tahun 2019 Soal TBK tahun 2019 I mean Oh no In which paragraph does the writer emphasize The effect of drinking tea on breast cancer? Nah Di sini perlu kalian Lihat ya Coba Kalian baca dulu Tentukan paragraf mana Ya Di paragraf mana Does the writer emphasize the effect of drinking tea on breast cancer? Jadi kalian tinggal cari Yang ada breast cancer-nya ya Ataupun Sanker payudara Oke Abis itu bilang Saya ada di paragraf berapa? Setihan ada breast cancer-nya ya Terima kasih Dua, sir. Sudah, di program dua. Second paragraph. Oke, who's speaking? Oke, no falporkan kah? Yup, sir. Oke, ya ada di paragraf kedua. Berarti nyalain. Pada yang liat gak nih nyalain nih? Liat dong. Halo, yang lainnya. Samai kok. Liat, pak. Oke, semua. Liat ya, ada di paragraf kedua. Karena di paragraf kedua itu yang berbicara tentang keteragiaan antara efek dari dripping tea terhadap breast cancer. Jadi disini ada di paragraf kedua. Ada berapa kata kunci disini? Ada breast cancer pertama, bisa diteruskan juga di kalimat pertama. Kalimat pertama terus diteruskan lagi. Teruskan lagi breast cancer, breast cancer lagi, terus breast cancer lagi. Jadi emang berarti ada di paragraf? Second paragraph. Oke, second paragraph. Oke, yang gini lumayan mudah. Tinggal cari kata kuncinya ya. Tinggal cari kata kunci, udah, dapat. Oke, next. We come to number six. Oke, why does the author argue that drinking tea can reduce the risk of heart disease? Kenapa? Jadi disini kita cari kata kuncinya dulu, kata kunci dari pertanyaannya. Reduce the risk of heart disease. Ini jantung. Ada dibahas di paragraf keberapa tuh? Pergraf keempat, sir. Oke, paragraf keempat. Kita lihat, paragraf keempat. Nah, ini silahkan baca. Terus temukan jawabannya. Yang lain juga ya. Samsul gitu? Ya, Samsul. Ya, mas. Hai. Cari, Sul. Apa nih, mas? Nah, nah. Yang mas buka sekarang nih. Jawabannya apa? Baca lho, ya. Ya. Baca lho, ya. ada indah abad kita identifikasi per itu ya per poin ya coba oke why does the author argue that can we get the risk of heart disease oke option A tea contains important nutrients adakah disini dia bicarakan tentang tea mempunyai mempunyai nutrisi yang penting disini adakah nutrisi yang disebutkan ada ada jadi kita omit jawaban A masih jawaban A oke the results tadi iya itu betul tapi dari 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 kalau misalnya kita bilang the result of the study rebuild this rebuild apa loh rebuild reduce the risk of heart heart disease itu dengan cek apa oke berarti jawaban B boleh kita pegang tapi jangan jadikan jawaban dulu karena jawaban seperti ini jarang sekali menjadi jawaban oke dan C there is a polyphenol content in tea ini gak ada disebutkan disini tapi ada di paragraf sebelumnya kalau gak gak langsung kalian liat ya paragraf itu berapa tuh polyphenol nah ada di paragraf kedua kalimat kalimat terakhir kalimat terakhir kita kalian liat kalimat terakhir paragraf kedua E is rich in polyphenols katechins and galokacins nah itu mungkin kandungan ya kandungan dari polyphenols nah berarti itu polyphenols I mean sorry polyphenols sedangkan disini pilihan there is E ada satu polyphenol dan disini sebutkan ada banyak jawaban C kita buang kita buang oke jawaban D tea produces katechins and galokacins apakah itu ada di paragraf kita liat disini itu bukan alasan dia itu ya ber argue ya bukan the compound in tea raises blood pressure sebenarnya itu lower harusnya lower ya betul ya karena disitu ada dibilang yang kalimat di sini ya di sini ya sorry it's a little bit trouble in here oke ini kan besides besides being able to lower blood pressure tunjukkan bahwa tea itu lower the blood pressure oke dapat ya berarti jawabannya tadi apa multi the results of the study reported nah itu jawaban B itu kalau misalnya sudah tidak ada jawaban yang benar lagi ya kalau sudah tidak ada jawabannya nah oke good next we come to number 7 oke what conclusion can we draw from the passage especially on people who are not tea drinkers ya berarti kita disini kan mencari efek bagus-bagusnya ya dari drinking tea karena disini kita conclusion can we draw from the passage especially on people who are not a tea drinkers ya yang bukan merupakan seorang peminum oke kita lihat disini ada drinking tea turns out to be also beneficial for health ya terus ada lagi drinking tea regularly can help reduce the risk of developing breast cancer ada lagi terus antioxidant properties in tea can help produce the risk of breast cancer drinking tea regularly causes a 20% 21% reduction in breast cancer risk terus consuming black tea lowers cardiovascular risk terus 20 healthy people consume tea 3 times a day for 1 week the result shows that blood vessel functions of these people increases after consuming tea that is not burnt with hot water terus yang terakhir itu poinnya ada lagi nah berarti disini drinking tea kan drinking tea disini berarti teksnya berbicara tentang kalau orang menem tank itu akan mengurangi beberapa risiko-risiko penyakit ya dapat jawabannya gak bagaimana gimana i kah i they are prone to heart disease saya di oke kita lihat ya dari a ya they tend to easily get various degenerative disease oke kalau kita bilang heart disease apakah ini tentang heart disease ya tidak ya bukan hanya penyakit penyakit jantung tapi tadi juga ada bilang apa nih cardiovascular terus di paragraf kedua dia bilang breast cancer berarti this is not all about heart disease oke berarti jawaban E hampir sebenarnya sebenarnya benar tapi kurang informatif namanya dia benar tapi kurang informatif karena dia hanya menyertakan 100 saja oke coba yang kita lihat D ya they tend to be free from breast cancer tidak ya mereka mungkin free dari breast cancer tidak karena disini bahkan kalau minum teh kalau minum teh akan mengurangi risiko risiko kanker payudara masa lalu yang apa yang tidak minum teh risiko kanker payudara lebih lebih sedikit juga kan berarti jawabannya D C they cannot be associated with bringing tea berarti jawaban C karena irrelevant ya irrelevant bagian E jawaban B they are physically as good as those who bring tea apakah sama kesehatan mereka dengan minum teh tidak tidak oke jadi jawabannya harusnya E E oke they tend to easily get various degenerative disease karena disini kan setiap orang itu mempunyai risiko untuk menderita sebuah penyakit menderita sebuah penyakit jadi disini adalah untuk reduction ataupun mengurangi risikonya oke reduction risk of first one breast cancer second one cardiovascular and then the third one is the heart disease tip kakam ya heart love oke which group of readers can take the positive side of the passage nah ini kalian pasti tau sih oke menurut kalian tuh pembaca yang seperti apa sih yang bisa mengambil sisi positif dari text tersebut si positifnya itu udah saya bold dan dulu gini aja simpulkan ya ayo oke bisa bisa saya bilang kata lainnya adalah target pembacanya siapa menurut kalian tea drinker oke kalau target pembaca itu bisa tea drinker ataupun heart surgeon heart surgeon kalau researcher tuh gak perlu ya karena mereka memang yang apa namanya ngereset ataupun orang yang meneliti jadi kalau text ini kan pastinya diambil dari riset juga oke jadi disini ada tea drinkers dan heart surgeon tapi disini karena ditanya say the positive side of the passage it should be tea drinkers ya sip paham paham sur paham sip oke lainnya paham juga ya oke next oke kita punya yang lebih padat lagi sebentar oke number nine with ini udah beda ya textnya ya textnya udah beda with the statement one of the current issues about the use of ICD is how it is integrated into the curriculum the author intends to oke jadi intends to tadi berarti dia menanyakan tentang apa tentang maksud ya maksud dari menulis kata-kata ini loh jadi one of the current issues tuh ada disini one of the current issues about the use of ICD is how it is integrated into the curriculum integrated tuh apa? indonesianya apa? integrasi kita masuk ya kan integrasi berarti apa sih maksud integrasi? menyesuaikan ya jadi bagaimana jadi masalah jadi disini one of the current issues ya salah satu dari permasalahan yang current atau yang saat ini adalah tentang penggunaan ICD itu bagaimana bisa dia integrate gitu loh bisa sesuai dengan curriculumnya nah jadi maksud dari kata-kata itu tuh apa? coba kalian lihat tadi udah saya bilang kalau misalnya kalian mengidentifikasi maksud temukan bagian katanya menunjukkan maksud maksud maksudnya itu apa? pahami maknanya disampaikan dengan kata-kata tersebut terus simpulkan simpulkan jangan lupa kalian berpatokan sama pilihan ABCDE-nya ini nah berpatokan sama pilihan jawabannya bagaimana? bagaimana? Jok lagi baca ya? lagi baca kan? oke yang lainnya juga ya ya? ya Terima kasih. 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 Paham ya? Jangan ragu kalau mau jawab. Kalau mau jawab tinggal... Tinggal unmute kan jadi kalian. Kalian bisa speak ya. Bisa kan? Bisa. Oke jawabannya B. Oke next... We come to number 10. Oke disini bertanya kayak... Ada dua... Ada analogi ya. Disini menyebutkan dengan analogi. The author's idea of relationship between the use of ICD and learning outcome is analogous with... Nah disini kita lebih ke... Kita apa namanya... Sempitkan lagi. Ini ada di paragraf pertama. Paragraf satu bukannya. No way. I'm sorry. Ya. But in paragraf satu. ICD can enhance teaching and learning outcomes. Jadi menurut kalian analoginya itu apa sih? Jadi kenapa? Enhanced itu kayak... Improve ya. Enhanced itu kayak sejenis improve. Jadi mereka sinonim. Enhanced and improve. Ada yang tahu jawabannya? Aku. Aku ke Pokémon. tapi aku menik с sendiri kanal. Sen harus tahu tak tic фильма tidak far. Aku menik sattal dia. Aku menik sattal trees. Aku menik sattal... Aku menik s Heim. Aku menik sattal dia... Aku menik sattal. Aku ini sedang join sel replika sattal. Ada yang bisa menganalogikan? Siapa? E bukan mas. Gimana? E. D. Telephone in prime. Adanya HP. Menyebabkan. Adanya tidak kriminal. Itu kan dalam. Posisi negatif ya. Maksudnya kayak. Negatifnya. Negatifnya dari. Negatif dari cell phone. Sedangkan disini kita berbicara ICD itu bisa enhance. Kalau enhance itu berarti improve. Ataupun memperbaiki. Ataupun mempertinggi gitu lah ya. Mempertinggi dari outcome. Teaching and learning process. Jadi outcome itu kayak hasilnya gitu loh. Hasil dari pembelajaran. Sebenarnya. Cell phone in prime. Itu bisa menjadi analogi. Tapi kalau dia dalam posisi. Kalau dalam posisi negatif. Sedangkan disini. Ini kita kan adalah. ICT and learning outcomes. Learning outcomes berarti hasilnya. Berarti hasilnya harusnya positif dong. Kalau ICT. Betul lah. Coba. Yang mana ya lebih tepat? Emir ya. Emir ya nomas nomas. Hmm? Emir tau tau emir. Amir. Tau. Samsul tau tau. Ayolah. Nau gini. Yang lain-lain dong. Kok yang lainnya gak ada yang ngomong sih. Malu. Malu mas. Pada malu mas. Jangan malu lah. Yuk yang lainnya. Kayaknya dari tadi mas denger suara cowok ya. Suara ceknya gak ada. Suara ceknya gak ada mas. Udah pak. Udah takut. Takut apa sih? Yakin nih. Kalau mas expect-nya ini lumayan mudah nih soalnya. Mungkin kalian terbiasa sama analogi ya. Ya jawaban itu adalah A. Vitamin. The result in health. Jadi. Learning outcomes-nya itu bisa kita. Bisa kita. Analogikan sebagai. Kesehatan. Kesehatan itu adalah outcome-nya. Jadi. Disini. Terus. ICT itu kan. Kayak sumbernya ya. Jadi sumber dari kesehatan itu adalah. Vitamin juga. Jadi kalau kita menggunakan ICT. Jadi kenapa disini saya bilang vitamin. Karena vitamin itu. Merupakan kayak. Bukan dasarnya. Bukan dasar dari kesehatan. Tetapi kayak suplemen gitu loh. Kayak. Membantu dari. Alat yang membantu. Jadi dia itu kayak membantu. Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih optimal. Nah jadi itu kayak. Bisa kita sebut dengan ICT juga. ICT itu merupakan medianya. ICT merupakan medianya. Yang mana itu akan. Jadi. Sebuah learning outcome. Gimana? Sip ya. Oh iya mas. Sip. Sip. Oke. Sip ya. Coba. Sorry. Tadi mas gak baca chat ya. Mas gak baca chat. Baru tau kalau rupanya ada. Ada room chatnya. Oke next. Number 11. I guess. It's getting crazier. Sorry. Oke. Number 11. Masih teks yang sama. Ya masih teks yang sama. Oke. The assumption of the author. Has about teacher education program. Is that. The assumption the author has. About teacher education program. Is that. Nah itu bisa kalian. Lihat dulu. Dalam teksnya. Kira-kira. Fokusnya pada paragraf keberapa tuh. Coba. Nah ada di paragraf ini. Oke. Dengan melihat paragraf kedua ini. Kalian bisa menyimpulkan dari yang mas kasih itu loh. Kasih bold text ya. Nah ini kan kalian cek. Menurut kalian. Karena yang paling cocok. Kalau assumption of the author. Itu berarti kita nanya. Eh itu sama dengan model pertanyaan yang kayak naik. Intention. Model-model intention juga. So. Please answer. Oke. Jadi karena mungkin kalian. Kasih butuh guide ya. The assumption of the author has about teacher education program. Is that. Jadi disini kan dia bilang kan. Schools. Schools expect that graduates from teacher programs have a reasonable knowledge of how to use ICD. However. This may not be the case because most current teacher. Nah disini dia udah disebutkan nih. Most current teacher. Ya guru yang. Sebagian besar di guru zaman sekarang itu. Pre-service preparation. And subsequent in service courses. Designed by using traditional education. Educational technology and settings. Jadi dikarenakan guru zaman sekarang itu merupakan guru yang sudah pendidikannya lama ya. Maksudnya pendidikannya itu kayak. Misalnya kalian. Guru ditanggung ini. Di honi. Dari pembelian gurunya sekitar tahun 2000. 2000 berapa ya. 2010 mungkin. Tahun 2005. Nah ya kan bisa jadi guru-guru yang. Yang jaman dulu. Eh waktu jaman kuliahnya itu masih. Dia menggunakan. Yang traditional educational technology and settings. Nah itu berarti dia mempunyai asumsi. Asumsi itu adalah kayak penerka. Menerka-nerka gitu ya. Penerka memperasumsi. Bahwa. Bahwa apa kalau dari itu saya bilang. Di akhir kalimat tuh. Di akhir kalimat yang saya boka. Bahwa. Jelas jawabannya. Tidak. Apa? Ada chat kah? Oke jadi. Mas udah bilangnya disini ya. However this may not be the case. Wait. Gisah sedikit. May not be the case. Because most current teachers. Pre-service preparation and subsequent. Subsequent in service courses. Were designed by using traditional educational technology and settings. Itu ada jawaban deh no. Oh sayang-sayang. Nah ada jawaban deh semua. The programs were still designed. With friends to traditional educational technology and settings. Itu bener-bener gak ada implisitnya semua kali. Eh. Bener-bener tidak tersirat. Jadi ini bener-bener tersirat. Jadi pilihan ini jawabannya itu udah jelas D. Ya. E. Pantas udah jam 11 rupanya. Oke kita bahas lagi. Lanjut. What is that? Oke. Nah ini. Kita tanyakan which lines. Wah kok masih ada kasih jawabannya sih. Oke. Which lines of the basic illustrate. The idea of ICD teacher educational programs effectively. Ya jadi langsung bahas ya karena. Mas lupa. Ya harusnya kan ada disini nih. Ah iya tebalik. Oke. Jadi jawabannya yang bener itu adalah yang. Di line-line terakhir. Ya. Line terakhir. Di sini ada effective development of free service teacher. ICD proficiency. Karena di sini kan pertanyaannya adalah. Yang effectively. Most effectively. Ya. Sedangkan di sini udah disebutkan. Di awal kalimat ini udah disebutkan ya. Effective development of free service. Teachers. ICD proficiency. Doesn't seem to be a direct process. But it's the one asking for a careful, complex approach. Nah terus di situ dia ada memberikan beberapa poin. First, a need assessment is important to find out what ICD skills and knowledge teachers need at school. Second, designers of teacher education programs should know the free service teacher. And blah 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 blah. Third, teacher education programs need to consider the two technical arguments. Oke. Jadi di situ. Yang effectively. Most effectively. Sudah dijelaskan di line ke 23-27. Oke. Sebenarnya masih ada tiga soal lagi sih. Mau lanjut atau enggak nih? Mas? Lanjut atau enggak mas? Mas moderator. Tinggal suruh. Lanjut aja mas. Lanjut. Lanjut aja mas. Gak apa mas. Abiskan. Oke abiskan ya. Kita masih ada tiga soal lagi. Oke. 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 Ini satu teksnya baru. Tapi di sini juga. Ya agak lebih ringan lah ya teksnya yang belum masih ya. Karena di sini kita berbicara tentang sleeping disorder. Bukan sleeping disorder. Tapi disrupting sleeping because of smartphones, tablets, or computers. Jadi the passage mainly discuss a topic on. Ya jadi disini karena udah saya bilang seperti ini. Eh pertanyaannya udah seperti ini. Tadi yang saya bilang dari strateginya adalah kita baca di paragraf pertama. Nah dari paragraf pertama ini bisa kalian simpulkan jawabannya apa? Paragraf pertama pendek loh. Lo awas lo gak bisa ya. Lo awas lo gak bisa ya. C. Siapa jawab C itu? Ada jawaban lain gak? Jadi elektronik gadget that help people fall asleep. Smartphone, tablets, and ear readers should have an automatic bedtime mode that stop them disrupting people's sleep. Jadi di sini ada seorang dokter yang lagi mereset gitu ya. Dia bilang HP itu, HP tab di kayak ear readers itu harus mempunyai automatic bedtime mode. Harus mempunyai mode bedtime gitu. Mode jam tidur gitu ya. Stop them yang untuk menghindari mereka dari disrupting people's sleep. Jadi mengganggu tidur orang. Jadi karena HP, karena tablet itu biasanya mengganggu jam tidur orang. Jadi harusnya ada bedtime mode. Jadi kalau elektronik gadget that help people fall asleep. Ya itu mungkin bakal ada. Tapi kalau dari kata-kata ini. Emang ada? Oke, harusnya new technology that can help reduce sleep disruption. Nah itu lebih, apa namanya? Lebih nyambung ya. Ya kan sebenarnya? Sebenarnya poin C sama E ini hampir sama ya. Jadi saya gak menyalahkan jawaban C tadi. Cuma kurang tepat aja. Kurang tepat aja karena kita belum melihat keseluruhan paragraf. Tapi kalau untuk dari kalimat ini bisa kita bilang, ya. Bisa kita bilang bahwa new technology that can help reduce. Yang bisa mengurangi sleep disruption. Karena elektronik gadget that help people fall asleep itu agak sedikit beda poinnya. Oke ya? Oke enggak? Oke enggak? Coba kita lihat nomor 14. The word emit in the passage means. Nah ini. Nah disini ada emit di paragraf 4. Nah kalau kalian misalnya gak tau emit. Itu kalian bisa mengapa? Enggak ya emit. Emit kalian tau ya? Artinya. Trigger tuh memacu kayak gitu ya. Kayak memacu. Memancing gitu kan. Kalau emit. More blue light. Coba kita baca ya. Profesor Greengrass was part of a study published in Front Tires in Public Health analyzing the light emitting by device. Light emitting by device. It included there was a clear trend for new device to be bigger, brighter, have brighter level of contrast and emit more blue light. The professor of children's sleep medicine told the BBC News website that it went for use in the day but awful for use at night. Ya yang jawab produce. Betul loh jawabannya produce. Karena kalian tau gas emission gak? Emit itu kan berarti kayak asal katanya yang lebih apa namanya ya lebih familiar sama kita kan emissionnya kan. Emission tuh yang memancarkan. Ya. Memancarkan. Ataupun mengeluarkan. Ya kalau memeluarkan disini yang lebih dekatnya adalah produce. Produce itu artinya? Apa produce? Membuat, memproduksi gitu kan. Mengeluarkan, memancarkan. Jadi sama. Emit dan produce itu bisa. dipakai dalam project scene. Oke. Paham ya? Sip. Oke. Ini sama. Nomor satu tadi. Jadi ada. Disini saya kasih dua soal aja. Karena gak terlalu. Not so difficult. Oke. The last one. Who are responsible for the automation of the blue green light may be housed by electronic devices? According to Professor Greenbers. According to Professor Greenbers. Greenbers. Greenbers, I mean. Nah berarti kalian lihat yang ada Professor Greenbers. Ada paragraph 2 atau paragraph 4 tuh. Oke. Kita lihat. Yuk siapa yang belum jawab? Menurut Professor Greenbers. Soal terakhir nih. He said. Bapak yang jelas itu? Yang lainnya? Ada yang cat kah? Ada yang cat gak? Oke. Oke. Jawabannya ini Manufacturer's. Karena udah jelas disitu ya. Eh ini apa? Oh ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 15 tadi itu adalah Manufacturer's. Karena itu juga sudah jelas. Disini yang saya boldkan. Ya. Dia jelas. He said Manufacturer's needed to show more responsibility. Jadi karena tadi itu. Yang memproduksi smartphone sih ya. Jadi dia harus bertanggung jawab juga untuk. Efek dari smartphone. Jadi dia harus mencari alternatif gitu loh. Siap. Mas. Sudah mas. Mas Hauzar. Oke siap-siap. Oke. Sudah mas. Habis ya? Sudah siap. Ya habis-habis. Oke siap. Oke. Adik-adik mungkin kita cukupkan sampai disini dulu. Untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih. Kita ucapkan kepada Mas Anjais Abdullah. Atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik. Mas. Juga mudah-mudahan kita dalam masa pandemi Corona ini selalu dihindarkan oleh Tuhan Imah Esa dari penyakit tersebut. Dan mudah-mudahan selalu sehat. Baik adik-adik terima kasih. Kita cukupkan dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.